Oke, selamat hari raya Sukkot pertama-tama, mungkin boleh kasih salam kiri kanan yang belum kasih selamat Sukkot, hari ini hari raya Sukkot, ini hari raya kita merayakan sukacita. Nah ini saya baru kelihatan, wah bisa senyum gitu ya kan, at least paling enggak saya juga ikut sukacita disini ya kan. Saya bersyukur, kenapa? Tuhan taruh kita bisa bersama-sama di tempat ini, memuji menyembah Tuhan di tempat ini, bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Dan saudara tahu enggak, saya lihat banyak yang terjadi, bukan hanya di tempat umum, maksudnya umum, orang enggak percaya, orang enggak kenal Tuhan. Enggak, tapi di lingkungan orang-orang yang kenal Tuhan, katanya dia sungguh-sungguh, katanya dia percaya sama Tuhan, katanya dia itu miliknya Tuhan. Tapi saya melihat, ada values, ada nilai-nilai yang melenceng, ada nilai-nilai yang kayaknya enggak sesuai, enggak sesuai dengan apa? Enggak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi pagi hari ini, saya berani berkata, saya sangat bersyukur bisa berada di tempat ini bertumbuh bersama-sama dengan saudara-saudara semua, dengan bapak, ibu, saudara semua. Mungkin kita memang enggak, enggak luput dari kesalahan, kita enggak luput dari kekurangan. Tapi thank God, we are still here. Thank God. Saya yakin, Tuhan itu memberikan value yang luar biasa. Tuhan membukakan hal yang luar biasa. Terutama, ini hanya satu contoh. Nanti saudara bisa lihat di dalam warta, ya kan? Nanti saudara akan tahu. Kalau saudara baca di situ, nanti ada values. Our church values. Salah satunya, tentang nama Tuhan. Tentang nama Bapak kita. We should be proud of it. Kita harus bangga loh. Kita tahu kita dibukakan tentang nama Bapak kita, kita harus bangga kan hal ini. Satu kali, saya sudah sering ngomong tentang hal ini di teman-teman youth. We have to be proud of who we are. Tuhan taruh di sini, kita harus bangga. Misalkan engkau ditanya, kamu pergi ke gereja mana? Oh itu loh, yang sebelahnya tegangan tinggi. Come on! Oh itu loh, yang sebelahnya sekolah itu loh. Di daerah Manyar. No! Kita harus bangga. Tuhan tempatkan kita di sini. Amen. Amen. Bangga bukan berarti kita tidak ada alasan, oh bangga-banggaan gitu. Enggak. Saya sering kali ngomong, sudah sering kali ngomong di teman-teman youth. Tapi ada satu kali, saya harus share di pertemuan pekerja hari Selasa. Waktu saya share, saya ada singgung sedikit tentang ini. Being proud of who we are. Dan saya tidak tahu, saya tidak janjian dan saya tidak tahu. Setelah itu, mama saya ngomong, tadi pagi, sebelumnya saya ngomong, we have to be proud. Kita ada di, kita bagian dari Bukit Sion. Saya sering kali tanya sama teman-teman, kamu bangga enggak? Kamu bangga enggak? Tapi pagi hari itu, itu membuka mata saya lagi. Kenapa kita harus bangga? Cuma bangga-banggaan, woi bangga, pokoknya bangga-bangga. Enggak. Harus ada alasannya. Waktu itu mama saya cerita, sebelum berangkat ke gereja, dia siap-siap, kemudian dia dengar, Tuhan bicara. Apakah kamu bangga? bisa memanggil nama aku? Apakah kamu bangga? Aku bukakan kau, tentang nama aku. waktu itu saya, itu yang ada missing link. That's it. Saya bilang, itu maksud saya. Kenapa kita harus bangga? karena ada values yang Tuhan tanamkan di tempat ini. Dan saudara tahu, values itu bukan sembarangan, bukan di karang-karang sendiri. Bukan kita karang-karang sendiri, kita tulis, oh ini APA kayak gini, oh bagusnya kayak gini, wah ini keren kalau kayak gini. No. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. dan karena itu, we should be proud of it. Kita harus bangga. Amen. 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 Pagi hari ini, ada banyak hal yang baru yang akan terjadi. Nanti saudara kalau ikuti, ada banyak hal yang baru, yang akan kita lakukan. Kita mau memaksimalkan apa yang Tuhan kasih ke kita. Tapi awalnya, saya ingin tanya, kita sudah tahu Sukkot, kita tahu kita merayakan Sukkot, we don't celebrate Christmas actually, kita tidak merayakan Natal, kita merayakan Sukkot. Kenapa? Kenapa? Banyak yang sudah tahu, oh iya, karena menurut nanti penyelidikan gini, nanti saudara bisa dapatkan juga informasinya. Kalau saudara mau cerita ke saudara, ke teman saudara, ke kolega partner saudara, saudara bisa ceritain, itu sudah ada. Kita sudah tulis, kita breakdown. Supaya kita sama ngomongnya, kenapa Tuhan Yeshua itu tidak lahir bulan Desember, kenapa alasannya penyelidikannya apa, itu semua ada. Tapi ternyata bukan hanya itu saja. Kalau saudara mengikuti kemarin rally doa, ada satu disinggung, kita merayakan Sukkot. Kenapa bangsa Israel merayakan Sukkot? supaya mereka mengingat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, waktu mereka berada di padang gurun, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin. Ada tiang api, ada tiang awan yang menyertai. That's true. Benar. tetapi bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Mari kita buka sama-sama ya. Di ulangan, ulangan pasal 8, ulangan pasal 8, ayat yang kedua dan ketiga. Saya bacakan pertama ini versi LAI. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Yahweh Tuhanmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Saya baca versi The Message, mungkin boleh ditayangkan. Slide yang kedua. Oh, sorry. Saya melihat yang di situ. Ini versi The Message. Dikatakan di sini. Remember every road that God let you on for those 40 years in the wilderness pushing you to your limits testing you so that he would know he would know what you were scared of whether you will keep his commandments or not. He put you through hard times, he made you go hungry, then he fed you in mana dan seterusnya. ini berbicara tentang kenapa bangsa Israel merayakan Sukkot. Supaya mereka mengingat setiap jalan yang mereka lewati waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi bukan hanya penyertaan Tuhan, bukan hanya pimpinan Tuhan yang diingat, tetapi diingat apa? Tuhan pushing you to your limits testing you. Bagaimana Tuhan mendorong bangsa Israel sampai pada batasnya. Menguji mereka. Menguji mereka. so that he would know what you were made of. Supaya Tuhan tahu kita ini mestinya literalnya kita ini terbuat dari apa? Bahasa enaknya seberapa besar ketahanan kita. Jadi ini bicara apa? Bicara ada proses. Bukan hanya penyertaan Tuhan, bukan hanya pimpinan Tuhan yang kita ingat, tetapi setelah keluar dari tanah Mesir sebelum masuk ke tanah perjanjian, ada proses yang harus dilewati. Ada proses yang harus dijalani. dan proses itu tidak gampang. Tidak gampang. Jadi saya simpulkan, kalau boleh saya simpulkan, Sukot itu diperingati, oh sorry, Sukot diperingati untuk mengingat proses dari Tuhan yang harus dilewati untuk memasuki tanah perjanjian. Sukot diperingati untuk mengingat proses dari Tuhan. Pasca orang orang tahu semua dan mereka kita semua merayakan Pasca, Pesah, Passover itu memperingati bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ada tiga hari raya besar yang satu Pesah Pasca yang kedua Pentakosta Shavuot ya kan? Pentakosta ini kalau di dalam rangkaian perjalanan bangsa Israel keluar ini adalah waktu Tuhan memberikan dua lob batu kepada Musa. Sepuluh perintah Tuhan diberikan. Itu diperingati Shavuot. Kalau sekarang turunnya roh kudus. Tuhan memberikan roh kudus Pentakosta Pertanyaan saya kenapa kalau kita merayakan Pasca, Passover kita merayakan Pentakosta ada tiga hari raya besar yang satu adalah hari raya Sukkot. Kenapa kita gak merayakan Sukkot? Kenapa waktu kita merayakan Sukkot? Ada mungkin saudara dengar jangan ikut-ikut itu gereja Yahudi loh. Nah yang lain juga merayakan Pasca dan Pentakosta tapi merayakan Natal. Nah pertanyaan saya apakah Natal itu ada di dalam firman Tuhan? Apakah Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Hamasiyah merayakan Natal? Tapi apakah dia merayakan Sukkot? Iya. Yohanes 7 sampai 10 disitu dikatakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus merayakan Sukkot. Seperti kita sekarang ini merayakan Sukkot. Kita bukan gereja Yahudi. Ada teman-teman yang bercanda waduh itu nanti pas Sukkot dikalungi putih-putih tambah kita dibilang gereja Yahudi. Tidak saudara kita bukan gereja Yahudi. kita adalah gerejanya Tuhan Yesus Amasiyah Adonai. Kita adalah gerejanya Tuhan Yesus Kristus. Amen. Kita tidak melenceng dari firman Tuhan tapi kita mau kembali kepada track yang benar. And this is who we are and we should be proud of it. Kita harus bangga. Kita harus bangga. kita harus bangga. Amen. Saya excited banget karena Tuhan memimpin ada banyak perkara hari-hari ini. Tidak gampang saudara. Saya bilang Sukkot Tuhan sudah bukakan ini beberapa waktu yang lalu tentang proses. this is not just about a feast celebration. Sukkot cita luar biasa. Memang itu bagiannya tapi yang terutama Tuhan bilang you have to remember kamu harus ingat sukkot itu untuk memperingati bahwa kita harus melewati proses. Dan itu yang saya alami hari-hari ini. Itu yang banyak saudara alami juga. Iya serius saya dengar banyak cerita banyak saudara mengalami proses. Kok rasanya berat sekali yoko yoko enak gini 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 loh siapa bilang enak enak tidak ada yang enak loh kok tidak mengalami gini loh sama aja saya yang ngalami gini gitu saya bilang prosesnya tiap orang itu beda saudara tingkatannya beda prosesnya beda kejadiannya juga beda semua tapi satu itu yang sama semua mengalami proses itu kenapa visi yang Tuhan kasih tempat ini akhirnya kita simplified jadi satu phrase filled with Yahweh spirit and molded to reflect his image molded ada proses disitu kita gak cuma woy aku dipenuhi rotu Yahweh aku penuh kudus suka cita gitu tapi gak cuman itu ada proses yang harus direwati itu kenapa phrase nya gak selesai hanya cuman filled with Yahweh spirit tapi diteruskan ada molded to reflect his image untuk supaya kita bisa menjadi serupa dan sama seperti dia ada proses yang harus kita lewati ada proses yang harus kita lewati sekarang pertanyaannya kenapa kita harus melewati proses ya kan kenapa kita harus melewati proses wah Tuhan itu kan mestinya sanggup aku gak perlu melewati kayak gini kok susah sekali kok berat sekali memang Tuhan sanggup apakah Tuhan sanggup memimpin bangsa Israel tidak berjalan 40 tahun di padang gurun tapi langsung masuk ke tanah perjanjian dia sanggup dia sanggup tapi kenapa bangsa Israel harus melewati 40 tahun melewati ada generasi yang tidak masuk ke tanah perjanjian karena Tuhan mau tahu seberapa besar ketahanan kita Tuhan mau tahu apakah kita worth worthy apakah kita layak untuk masuk ke dalam tanah perjanjian kalau dari point of view kita jujur ini menjadi pertanyaan saya Tuhan kenapa Musa itu tidak masuk ke tanah perjanjian it's so unfair ya kan kalau kita melihat apalagi dari sisi saya tidak tahu dari sisi Musa tapi kalau dari sisi saya point of view saya tidak adil Tuhan dia yang pimpin bangsa Israel dia yang berjuang ngadepin Firaun dia yang diejek dihina dia melewati semua proses di padang belantara itu tapi dia tidak masuk gara-gara apa gara-gara satu kesalahan gara-gara satu kesalahan dia tidak masuk it's unfair berapa banyak dia mentaati Tuhan dia melakukan mujizat tapi karena dia melakukan satu kesalahan dia tidak masuk tapi lewat firman Tuhan ini saya mengerti kita harus melihat bukan dari point of view kita tapi kita harus melihat dari point of view Tuhan Tuhan bilang apa what you were made of tadi yang ulangan 8 dan apakah engkau memegang perintah Tuhan commandments waktu kita menghadapi proses apakah kita tetap memegang perintah Tuhan atau kita tidak kuat aku tidak kuat mending aku seneng-seneng di dunia ini ngapain aku ke gereja gak tambah baik hidupku tambah rasanya menemui banyak rintangan rasanya ada aja itu proses itu adalah proses itu adalah proses dan kita gak bisa lari dari itu kita gak bisa lari supaya Tuhan bisa melihat ketahanan kita ada satu cerita saya punya seorang guru waktu SMA guru ini baik sekali semua yang di Santa Maria saya SMA Santa Maria mungkin tahu guru ini baik banget baik banget saudara dan dia sangat fair orangnya sangat fair dia disukai banyak murid dan dia sangat baik orangnya baik tapi waktu angkatan saya dia itu suka cerita dan dia suka kadang-kadang duduk enggak ngajar dia cuma duduk di meja guru dia nangis dia nangis dia bilang nak belajar sendiri dulu ya dari halaman segini sampai segini terus dia duduk gini sambil ngelihat pandangannya kosong dia nangis kita semua tahu kenapa dia cerita satu kali dia punya berapa anak salah satu anaknya yang paling bungsu anak ini dari kecil dari SD sampai SMA perguruan tinggi sukses ranking satu terus IPK tertinggi lulus kumlau rasanya semuanya jalannya itu mulus dia bilang dan guru saya ini berpengharapan besar sama anak ini dan anak ini disayang banget tapi apa yang terjadi waktu dia masuk dunia kerja dunia kerja lain seriously lain tough saling jagel saling sikut akhirnya berapa bulan dia lamar di salah satu perusahaan internasional dia gak tahan anak ini dia resign gak tahan dia resign terus dia kerjanya apa di rumah kurung diri di kamar disuruh ngelamar kerja yang lain gak kemudian apa yang terjadi kemudian satu kali dia cari anak ini gak ada guru saya ini cari anak ini gak ada dia ketemu anak ini keluar jalan-jalan gitu ya jalan-jalan diajak ngomong itu sudah gak nyambung gak nyambung padahal anak pintar kumlau kumlau rangking satu terus inti cerita itu kenapa dia nangis di kelas kasihan banget saya kasihan banget sampai satu kali saya kelas tiga kita harus jalan ke rumah guru saya ini untuk apa untuk tutup peti anaknya itu itu endingnya tapi mesej apa yang saya tangkap disini kenapa Tuhan kasih kita proses 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 ini akan membuat kita kuat ini akan membuat kita tahan menghadapi situasi yang ada di dunia ini ini akan membuat kita menjadi serupa semakin serupa seperti Tuhan itu kenapa kita melewati proses kalau kita gak melewati proses saya takutnya kita akan break di tengah-tengah kita akan patah semangat roh kita akan patah roh kita akan padam di tengah-tengah perjalanan kita itu kenapa Tuhan gak mau itu terjadi itu kenapa Tuhan gak mau tapi kemudian pertanyaannya kenapa kita harus melalui proses dan kita harus tetap kuat menghadapi proses ini endure hardness 2 Timotius 2 ayat 3 therefore endure hardness as a good soldier oh Yesua Masya ayat ini juga yang ditaruh di film tadi kalau saudara mungkin kita memang agak cepat filmnya ya bikinnya mungkin ada saudara yang gak ini cerita pendeknya itu ada seseorang dia itu bukan orang yang gak kenal Tuhan tapi dari kecil dia kenal Tuhan dia punya teman akhirnya dia pergi ke gereja dan dia tetap pergi ke gereja sampai dia dewasa tapi tapi dia stop melayani Tuhan dia gak melayani Tuhan dia jadi jemaat biasa ada temannya yang tetap melayani Tuhan ya kan intinya meskipun kita di gereja kita tetap akan menghadapi proses kadang-kadang proses itu datang bukan dari orang luar tapi dari saudara kita sendiri saudara seiman sendiri itu kenapa Tuhan bilang besi menajamkan besi manusia menajamkan sesamanya kalau saudara masih di tempat ini sebagai manusia pasti kita akan saling menajamkan kecuali kalau sudah ada yang menjadi malaikat ya kan sudah lain ceritanya tapi kita semua masih manusia karena itu kita akan tetap melewati proses kita akan tetap melewati proses kalau saudara amati semua pahlawan Tuhan yang ada di firman Tuhan sebutin semuanya apakah ada yang tidak melewati proses boom dia langsung jadi raja boom dia langsung jadi nabi boom dia langsung jadi rasul ada kalau ada nanti saya boleh dikasih tahu saya juga ingin tahu ya kan kalau ada tapi kalau saudara sebut semua Daniel Yusuf Daud Samuel Abraham Yaakub bahkan di perjanjian baru Paulus Petrus Yohanes semua mereka melewati yang namanya proses mereka menghadapi apa yang namanya proses dan mereka endure hardness mereka tahan endure hardness kalau boleh saya artikan tahan menghadapi situasi yang keras tahan menghadapi kondisi yang sulit tahan waktu kita menghadapi ujian tahan waktu kita menghadapi perkara-perkara yang sulit itu artinya endure hardness itu artinya endure hardness pertanyaan pertanyaan berikutnya simple kenapa kita harus melewati proses kenapa kenapa Tuhan tidak langsung masuk ke tanah perjanjian kenapa yang pertama jawaban yang pertama mari kita buka sama-sama di 1 1 Petrus kalau saudara tahu nanti baca di rumah mungkin Yohanes 7 pasal 7 sampai 10 yang awal itu kalau saudara baca disitu Tuhan Yesua merayakan Sukot waktu itu sebelum Sukot sorry sebelum Sukot sebelum perayaan Sukot kejadiannya ceritanya disitu kalau saudara lihat dan baca disitu Tuhan Yesua dia dibush oleh saudaranya sendiri istilahnya agak di di bahasa sininya itu dinyek agak di underestimate sama saudaranya sendiri dan kemudian dia waktu dia berkotba dan dia menemui ahli Taurat dan orang-orang farisi waktu itu karena Tuhan Yesua menyembuhkan orang di hari sabat dia ingin diadili oleh orang-orang oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi tetapi orang-orang itu tidak bisa menyentuh karena belum waktunya Tuhan dikatakan disitu seperti itu jadi kalau saudara baca kalau saudara dan saudara renungkan Tuhan Yesua sebelum sukot dia juga menghadapi yang namanya proses tapi dia injure hardness dia menghadapi orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang farisi bahkan mereka berkata-katanya orang ini tidak sekolah kalau zaman sekarang lulusan sekolah teologi yang mana si orang ini beraninya ngajar di baik suci ya kan bahasa sekarang ini bahasa sekarang disitu dikatakan seperti itu kalau saudara baca semuanya dikatakan seperti itu semuanya itu proses yang Tuhan Yesua lewati dan itu terjadi sebelum sukot sukot sebelum sukot nah kembali lagi kenapa kita harus melewati proses di dunia ini yang pertama jawabannya di 1 Petrus 2 ayat 11 ini saya ambil dari terjemahan The Message nanti saudara bisa baca di rumah 2 Petrus 2 ayat 11 jadi katakan teman-teman sahabat-sahabat saudara kekasih dunia ini bukan rumah mu Petrus berkata dunia ini bukan rumah mu dunia ini bukan rumah kita kalau saudara baca juga Yohanes 7 nanti waktu Tuhan Yesua menjelaskan kepada orang-orang farisi itu aku sebentar lagi tidak akan ada di antaramu tetapi aku akan pergi ke suatu tempat dimana kau tidak bisa mengikuti aku Tuhan Yesua katakan seperti itu dan orang-orang farisi tidak mengerti kamu mau pergi kemana kamu mau pergi ke Yunani kamu mau pergi kemana tak ikuti bisa ke seluruh dunia aku punya duit aku bisa ikuti kamu tapi mereka tidak mengerti kalau Tuhan Yesua bukan berasal dari dunia ini dan dia akan pergi ke surga mereka tidak mengerti karena mereka adalah bagian dari dunia ini kalau kita adalah bagian dari kerajaan surga kita akan langsung nyambung iya benar ini bukan rumah kita itu kenapa kita harus melewati proses seperti Tuhan Yesua katakan juga kita akan pergi nanti rumah kita yang sebenarnya amin amin jadi ini yang pertama selain berikutnya kita bukan berasal dari dunia ini we are not of this world karena itu jangan kita mengikuti cara-cara dunia jangan kita mengikuti cara-cara dunia kita harus ikuti caranya Tuhan caranya kerajaan surga kita harus ikuti values dari kerajaan surga dari firman Tuhan bukan value yang kita karang-karang sendiri kita harus ikuti apa yang Tuhan katakan di firmannya dan yang kedua kenapa kita harus melewati proses ini ini amazing banget saya sudah bagikan ini di teman-teman anak-anak muda juga saya singgung sedikit di pertemuan full timer kemarin tapi saya sangat diberkati banget sama ayat ini kita punya grup grup whatsapp grup whatsapp untuk teman-teman di Bukit Sion pelayan Tuhan di Bukit Sion juga ada beberapa yang ikut terutama yang yang memang benar-benar di gereja setiap hari kita ada di grup itu dan setiap hari kita kan punya ada pastor lead pastor associate pastor ada Pak Supri ini priest and worship pastor kita juga punya belum ditabiskan di whatsapp online pastor web pastor boleh kasih tepuk tangan Bapak Edi Cahyadi dia online pastor kita kalau kita setiap hari minggu kita dengarkan mungkin Pak Sunari Cahyadi mungkin kita dengarkan Papa saya kotba setiap hari di grup whatsapp kita dengarkan kita baca sorry kita baca siapa yang kotba Pak Edi dia yang kotba dia selalu post ayat-ayat dia selalu post ayat dia selalu menguatkan saya suka cita dan saya diberkati waktu dia post ayat ini waktu dia post ayat ini saya shock wow dan ini adalah yang kedua alasan kenapa kita melewati proses kenapa kita harus endure hardness melewati proses yang Tuhan kasih Yerimiyah 12 Yerimiyah 12 mulai ayat yang pertama sini katakan kau memang benar ya Tuhan bila mana aku berbantah dengan engkau tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan mengapakah mujur hidup orang-orang fasik sentosa semua orang yang berlaku tidak setia kita lompat langsung ayat yang kelima oh sorry 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 ayat yang kedua dulu engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga memang selalu engkau di mulut mereka tetapi jauh dari hati mereka boleh versi the message ayat yang pertama versi the message ayat yang pertama bilang you are right oh God and you set things right I can't argue with that but I do have some questions why do bad people have it so good why do con artists make it big waktu itu Yerimiyah komplain sama Tuhan Yerimiyah ngeluh sama Tuhan aku tahu Tuhan kau itu memang Tuhan yang adil aku gak bisa aku gak bisa ngelawan perkataanmu tapi ada satu hal yang jadi pertanyaanku kenapa bad people orang jahat hidupnya baik kenapa orang jahat hidupnya baik kenapa con artist itu penipu penipu kenapa penipu bisa punya uang banyak make it so big kenapa apakah ini pernah timbul dalam hati kita pikiran kita pernah saya pernah jujur saya jujur pernah mikir Tuhan apa bedanya terus kita orang percaya kita keep your commandments tapi dia wow harley-nya satu rumah ini beneran saudara ada saudara ada yang punya harley davidson satu rumah iya serius saya waktu itu moto sama teman-teman saya pinjam satu harley-nya saya tanya punya berapa satu rumah satu rumah ya ampun saya bilang gitu jadi rumahnya itu ada berapa tingkat itu semua di si harley semua kalau mau naikkan ke lantai dua gimana caranya pakai lift ada liftnya harley-nya yang masukkan lift diangkat ke lantai dua satu rumah harley semua tapi saya di BCI tapi ya segitulah ya kan saya tahu sendiri mobilnya apa mobilnya Ferrari ya kan Porsche wah ya kan waktu kapan itu kalau papa saya sempat waktu membangun SAB naik Suzuki Espas bayangin kalau kita dalam kondisi seperti itu kita naik Suzuki Espas Tuhan kita ini give commandments Tuhan kita ini sudah pengen hidup bener tapi yang itu naik Porsche yang itu naik Hummer yang itu naik Ferrari yang itu punya Harley satu rumah kita naik aduh bahasa orang sini apa nelongso tapi enggak tapi enggak that's okay karena kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari itu we are not of this world kita berasal dari surga kita bukan berasal dari dunia ini that's okay tapi pernah itu timbul pernah pernah saya pernah saya pernah mikir seperti itu teman saya itu suka bohongin orang suka nipu tapi enak hidupnya eh teman saya itu selingkuh sama cewek lain tapi hidupnya oh ya enak bener saya pernah pikir seperti itu dan itu yang dikatakan Yeremia waktu dia komplain sama Tuhan bayangin Yeremia Yeremia ini nabi besar dia mendengar suara Tuhan tapi dia masih bisa mikir seperti itu saudara kok enak itu orang gak percaya hidupnya enak tapi apa jawaban Tuhan ini yang buat saya amaze ini yang buat saya wow jawabannya ada di ayat yang kelima jika jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar sungai Yordan versi the message katakan so Jeremiah if you are worn out in this foot race with men what makes you think you can race and if you can't keep your wish during times of calm what's going to happen when troubles break loose like the Jordan in flood bisa bisa enggak orang balapan sama kuda kita lari melawan kuda pertanyaan saya bisa kalau ada saya pengen ajak saudara ke bromo nanti balapan sama kuda di bromo saya pengen lihat sebetulnya apakah ada orang bisa balapan sama kuda i don't think so sebetulnya yang masuk akal ya balapan sama sesama manusia dong yang masuk akal kita harus balapan sama manusianya kalau sama kuda enggak adil men it's not fair ini kuda kita manusia enggak adil tapi Tuhan katakan apa kalau kamu capek worn out in this food race with men what makes you think you can race against horses Tuhan mau ngomong apa disini kalau engkau capek menghadapi yang biasa biasa aja kalau engkau capek menghadapi situasi yang biasa di dunia ini bagaimana engkau bisa menghadapi atau melakukan perkara yang mustahil perkara yang luar biasa perkara yang tidak ada jawaban perkara perkara dimana cuma ada kelihatan jalan buntu gimana Tuhan bilang artinya apa artinya dia pengen bilang Tuhan pengen bilang dan Tuhan pengen bilang sama kita semua juga pagi hari ini Yeremia engkau engkau tidak didesain engkau tidak dirancang hanya untuk menghadapi perkara-perkara yang biasa di dunia tidak hanya dirancang untuk melakukan perkara-perkara yang biasa di dunia tetapi Yeremia kamu bisa lihat enggak aku rancang kau untuk melakukan perkara yang mustahil aku rancang kau untuk melakukan perkara yang luar biasa aku rancang kau untuk melakukan perkara yang di luar akal manusia dan itu yang Tuhan ingin katakan pada kita kalau kita dipenuhi oleh roh Tuhan Yahweh Tuhan Yahweh ini Tuhan yang besar pencipta alam semesta dia melakukan perkara-perkara di luar akal kita roh itu memenuhi hidup kita seharusnya kita melakukan apa exactly the same things kita akan melakukan perkara-perkara yang mustahil kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa bukan karena kita bukan karena kita punya skill bukan karena kita sekolah sampai S3 bukan karena kita sudah jadi profesor bukan tetapi karena roh Tuhan Yahweh ada di dalam kita that's why tapi seperti Tuhan ngomong sama Yeremia ada proses yang dihadapi oleh Yeremia mungkin saat itu Yeremia sudah capek aduh Tuhan capek ngelayani engkau orang sana enggak ngelayani engkau jadi jemaat biasa masih bohong sana bohong sini hidupnya lebih enak dari aku mungkin Yeremia waktu itu menghadapi hal yang kayak gitu tapi Tuhan bilang apa ini yang Tuhan bilang sama seperti kita sebenarnya kita yang dipenuhi oleh roh Tuhan kita tidak dirancang untuk melakukan perkara yang biasa biasa dimanapun saudara ditempatkan saudara yang masih sekolah seharusnya waktu roh Tuhan Yahweh memenuhi hidup saudara saudara di sekolah akan jadi orang luar biasa di sekolah akan jadi murid yang luar biasa saudara ngajar di sekolah saudara akan jadi guru yang luar biasa kenapa karena ada roh Tuhan Yahweh dalam hidup saudara saudara pengusaha serius saudara adalah pengusaha yang luar biasa saudara dibedakan dari orang yang lain kenapa karena ada roh Tuhan Yahweh dalam hidup kita saudara yang full time disini saudara harusnya juga jadi full time yang luar biasa amin karena apa karena roh Tuhan Yahweh ada dalam hidup kita ini berlaku untuk semua orang enggak cuma satu dua orang saudara yang ibu rumah tangga saudara akan jadi ibu rumah tangga yang luar biasa ini yang Tuhan mau lakukan hari-hari ini 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 yang akan Tuhan kerjakan hari-hari ini dan kita yang sudah berjalan dalam kebenaran Tuhan Tuhan sudah bukakan kebenaran trust me kita akan mengalaminya amin kita akan mengalaminya kita harus percaya dan kita harus injure hardness kita harus tahan menghadapi proses ini sampai nanti Tuhan akan berikan perkara-perkara yang mustahil amin amin saya ingin melakukan satu hal saya ingin undang bapak ibu saudara bisa bangkit berdiri mungkin teman-teman main musik ya kita akan sembah Tuhan tapi sebelumnya saya ingin saya ingin kita proklamirkan kita proklaim jadi kita gak cuman dengar kita oh ya 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 tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh amin kita lakukan dengan sungguh-sungguh kita akan katakan sama-sama we are not designed to be ordinary but we are designed to be extraordinary because father we are not with spirit jangan takut bukan bahasa inggris ya kan mungkin waduh cepet ya kan bahasa inggris wangele gitu kan enggak kita akan bilang bahasa indonesianya oke mungkin slide-nya siap ya kita tidak dirancang untuk menjadi biasa-biasa tetapi kita dirancang untuk menjadi luar biasa karena kita dipenuhi oleh roh Bapak Yahweh amin tapi saya ajak kita melakukan dengan sungguh-sungguh saudara ya dengan sekenap hati ya kan enggak enggak cuma oh iya pokoknya baca enggak saya ingin ajak ayo kita lakukan dengan sekenap hati masukkan dalam hati kita masukkan dalam hati kita biar visi yang Tuhan tanamkan di gereja ini bukan visi yang sembarangan tetapi visi memang dari Tuhan dan ini kita tanamkan dalam hati kita dan kita proklim ini akan terjadi dalam hidup kita amin oke siap satu dua tiga kita tidak dirancang untuk menjadi biasa biasa tetapi kita dirancang untuk menjadi luar biasa karena kita dipenuhi oleh roh Bapak Yahweh sekali lagi sekali lagi sekali lagi ya sekali lagi setelah ini kita akan seal kita akan metraikan kita akan berikan penyembahan yang terbaik dan kita minta kepada Bapak Yahweh kita minta kepada Tuhan Tuhan metraikan dalam hidup karena rohmu yang luar biasa ada dalamku aku dipenuhi aku akan melakukan perkara yang luar biasa amin oke sekali lagi satu dua tiga kita tidak dirancang untuk menjadi biasa biasa tetapi kita dirancang untuk menjadi luar biasa karena kita dipenuhi oleh roh Bapak Yahweh selamat menikmati